Kembali lagi kita di mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi hari ini itu melanjutkan materi sebelumnya yang membahas teknologi finansial ya. Jadi hari ini kita membahas tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Kita akan membahas tentang apa itu perdagangan elektronik, kemudian cara kerjanya, dan unsur-unsur apa saja yang ada di perdagangan elektronik ya. Kemudian materi belajar untuk kuliah hari ini itu adalah video pembelajaran dari kelas 3C yang sudah saya kirimkan kemarin di grup kelas. Jadi semoga sudah ditonton sehingga bisa mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama presentasi Juni Lestari ya, seterusnya nanti adalah Windayani Purnama yang akan presentasi. Jadi teman-teman yang lain ini perdagangan elektronik kan sering dilakukan ya, jadi tolong bertanya atau memberikan pendapat jika ada teman yang bertanya gitu ya. Oke, kita mulai dengan presentasi pertama dari Juni Lestari. Silakan Juni bisa dimulai presentasinya. Iya Pak, izin share screen. Oke, jadi yang mau bertanya atau memberikan pendapat nanti bisa raise hand ya. Di Google Meet sekarang sudah ada fitur raise hand atau mengangkat tangan nanti coba diaplikasikan ya. Sudah terlihat Pak. Oke, sudah Juni silakan dimulai. Ya, selamat siang semuanya. Saya Anikadek Juni Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan elektronik Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini, Tokopedia adalah sebuah marketplace atau situs jual beli online yang mempertemukan antara pembeli dan penjual dengan cara yang aman. Nah, sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia mengalami perubahan menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi di Asia Tenggara. Tokopedia didirikan oleh William Tanul Wijaya dan juga Leontinus Alpha Edison pada tanggal 17 Agustus 2009. Nah, fitur di Tokopedia ini berisi rekomendasi mengenai produk-produk yang beraneka ragam, sama seperti marketplace yang lainnya, dengan harga yang beraneka ragam juga, mulai dari passion, makanan, minuman, software, dan juga produk digital. Kemudian kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur pencarian. Di sini fungsi dari fitur ini yaitu memudahkan para pembeli untuk mencari produk yang mereka inginkan. Nah, di sini sudah ada pencarian yang populer, berarti di sini produk ini berarti banyak yang membelinya atau banyak yang mencarinya. Kemudian ada juga kategori pilihan. Selain itu juga ada kategori di sini, misalnya pembeli ingin membeli apa, terlatan dapur, elektronik, passion, anak, dan lain sebagainya. Kemudian ini fitur keranjang jika ingin, jika ada pembelian. Kemudian di sini ada poster yang berisi iklan-iklan mengenai dari penjual. Berisi cashback, gratis ongkir, dan juga yang lainnya. Di Tokopedia juga berisi top-up, pulsa, paket data, listrik, dan fly ticket. Selanjutnya kita masuk ke Mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pemilik toko warung individu yang ingin menambah pendapatan dengan berjualan produk-produk digital sambil mempermudah proses belanja kebutuhan toko menggunakan fitur grocery online. Artinya di sini, fitur ini berarti kita, misalnya saya membeli di Tokopedia, kemudian saya menjualnya lagi secara offline. Nah, di sini ada cashback jika tagihan, cashback 2000, jika tagihan listrik, angsuran kredit, telekom, PDAM, BPJS, dan Sisi Kabel. Kemudian ada juga jaminan harganya. Nah, gimana sih caranya jadi Mitra? Yaitu yang pertama, menulut aplikasi Mitra Tokopedia di Playstore. Kemudian daftar akun cukup dengan memasukkan nomor handphone dan lengkap data diri, mungkin seperti KTP. Kemudian kita mengisi saldonya. Mengisi saldo ini maksimalnya adalah 10 juta dalam satu pengisian. Kemudian kita bisa langsung melakukan transaksi. Kemudian ada fitur mulai berjualan. Sebentar saya bantu presentasinya Juni ya. Yang dimaksud Mitra itu maksudnya bukan tuku-tuku yang ada di Tokopedia ini kan, Juni? Bukan, maksudnya saya daftar sebagai Mitra kan. Terus saya membeli di Tokopedia, kemudian saya menjualnya lagi secara offline. Oke, jadi seperti warung-warung yang di rumah-rumah gitu ya, di kompleks perumahan atau di warung toko kelontong gitu ya. Tuku-tuku kelontong yang ada di perumahan itu dia bisa menjadi Mitra di Tokopedia gitu ya. Jadi istilahnya itu Mitra Tokopedia. Kalau kita lihat itu kan ada warung yang juga ada sepandung misalkan agen BRI gitu ya. Ini sama seperti Mitra Tokopedia gitu. Jadi dia download aplikasi dan seterusnya. Tapi teman-teman harus perhatikan Mitra Tokopedia ini bukan seller yang berjualan di Tokopedia ya. Jadi itu berbeda. Mitra Tokopedia dengan seller yang berjualan itu berbeda gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu kelas 3A-nya. Oke, tidak ada. Nah sekarang misalkan saya punya toko gitu ya. Ini barang saya misalkan kerajinan. Gimana cara saya menjadi seller atau agar saya bisa jualan di marketplace Tokopedia ini? Caranya gimana, Jun? Oh, di sini Pak. Kita berjualan, kita mulai berjualan. Nah, gimana sih cara kita mau mulai berjualan gitu? Pertama kita buka aplikasinya, klik akun toko. Kemudian buka toko gratis ini. Di sini karena saya tidak daftar atau tidak login, berarti saya harus daftar dulu. Terus kemudian masukkan nomor ponsel dan verifikasi. Pengguna baru harus memasukkan nomor ponsel dan melakukan verifikasi dengan OTP. OTP itu on time pass, berarti ada itu seperti kita mendaftarkan login gitu, ada kan verifikasinya gitu, itu bersih waktunya. Kemudian masukkan nama pemilih akun, gunakan nama sesuai KTP untuk keperluan penarikan saldo dan rekening bank. Kemudian tentukan nama toko dan domain, pastikan nama toko dan domain toko mudah diingat. Nah, web dari website penjualan kita, misalnya HTTPS, apa gitu, itu adalah domain. Kemudian isi survei singkat mengenai berjualan. Di sini Tokopedia bertanya mengenai pengalaman-pengalaman berjualan. Kemudian masukkan alamat toko, pastikan nama jalan, nomor bangunan, dan RT, RW lengkap untuk memudahkan kurir, menjemput, dan mengantar barang. Kemudian toko bisa digunakan. Untuk uploadnya, upload foto itu bisa klik tambahkan produk. Kemudian upload foto. Nah, di upload foto ini, usahakan gambarnya itu latarnya polos agar produk kita itu menonjol. Kemudian, cahayanya itu bagus. Kemudian isi nama dan kategori produk. Lengkapi nama, kategori produk, dan tidak terasa. Kemudian tentukan harga. Nah, harga ini jangan terlalu renah ataupun jangan terlalu tinggi. Kemudian info produk dan pengiriman. Nah, infonya ini seperti stock, varian, kondisi, deskripsi, dan juga gimana pengirimannya. Kemudian simpan produk. Oke, ini saya potong sebentar presentasinya. Kalau misalkan mahasiswa itu bisa buat toko nggak di Tokopedia? Atau ada nggak syarat khusus buat yang mau buat toko di Tokopedia? Untuk syarat khususnya sih syaratnya itu KTP. Mungkin mahasiswa bisa membuat toko di Tokopedia, tetapi harus yang mempunyai KTP. Kalau yang tidak mempunyai KTP itu mungkin tidak, Pak. Karena syaratnya itu KTP. Ya, jadi kalau dari penjelasan Juni kita tahu bahwa dalam ekosistem dari e-commerce itu sebenarnya ada banyak pihak yang terlibat. Jadi ini kan sebenarnya bisnis konvensional yang diubah jadi bisnis digital kan gitu ya. Artinya kita tuh belanja nggak perlu lagi misalkan harus bertemu dengan penjual. Atau kalau mau buka toko itu kita nggak perlu lagi harus sewa toko. Atau misalkan membuat fisik dari toko kita. Kan gitu ya. Jadi di ekosistem e-commerce itu ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama itu adalah produsen atau sellernya, kemudian konsumen kita, kemudian pengelola dari e-commerce-nya sendiri, Tokopedia-nya. Dan di sana ada distributor, kemudian ada fintech pembayaran digital dan seterusnya. Jadi e-commerce ini sangat kompleks gitu ya. Jadi teman-teman harus menganggap bahwa Tokopedia ini tuh kayak mall gitu loh. Just seperti mall, namanya mall Tokopedia. Kemudian di dalam mall itu dia bagi jadi beberapa kategori barang. Atau kategori toko, ada mungkin official store, ada kalau di Shopee itu ada star seller dan seterusnya ya. Jadi di sini itu adalah mall tempat kita belanja, tapi kita belanjanya secara digital gitu. Kalau kita datang ke mall yang fisik kan harus datang ke sana, harus parkir, harus lihat-lihat, jalan kaki. Tapi kan kalau di sini kita tinggal manfaatkan fitur search itu. Nah yang mau saya tampilkan di sini, dari bagian Juni ini bahwa artinya sekarang semua orang bisa punya toko dong Juni ya. Iya. Iya, jadi misalkan mahasiswa kalian mau punya ide bisnis gitu ya, sambil mengimplantasikan ilmunya. Ya coba aja misalkan buat ide bisnis misalkan clothing baju gitu, kerjasama dengan temannya, modalnya pakai uang yang sudah ditabung, buat beberapa desain produk gitu, kemudian buat toko-nya di Tokopedia. Iya, artinya sekarang semua orang bisa berbisnis, sekarang semua orang bisa jadi pebisnis, dan kalau kalian tekun siapa tahu itu bisa menjadi usaha yang menjanjikan di masa depan gitu ya. Jadi dari presentasinya Juni ini kita tahu bahwa ternyata buka toko atau buka usaha di marketplace itu sangat gampang, yang penting kita tahu misalkan apa yang mau kita jual, pasarnya itu siapa, kemudian bahan baku kita selalu ada enggak, dan apakah produk itu bisa diterima di pasar gitu. Kemudian di sana ada promo-promo ya, tentu namanya, mal kan pasti ada promonya ya, enggak mungkin ada, enggak mungkin tidak ada promo lah gitu. Itu bisa dibaca promo. Kemudian kalau bingung itu ada menu Tokopedia Care ya. Iya, bisa ditanya-tanya. Ya, seperti frequently asked questions ya. Nah, seperti fitur nolong misalkan. Ya, misalkan ada kendala itu bisa dibaca, misalkan terkait akun saya dan seterusnya gitu. Jadi kemarin di kelas 3C saya bertanya, apa keuntungan finansial dari e-commerce sebenarnya enggak usah kita bahas ya, pasti banyak keuntungan finansialnya, tapi nanti akan saya berikan di, kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu. Gimana, Juni, ada yang mau disampaikan lagi terkait Tokopedia? Ada, Pak. Lagu sedikit. Apa itu? Ini kan, kan ada orang yang bertanya, gimana sih caranya biar gratis ongkir di Tokopedia gitu. Nah, di sini, ini pengalaman Juni belanja biar dapat ongkir gratis ya. Iya, Pak. Sama cashback. Nah, di sini biasanya penjual itu menggunakan namanya fitur power merchant. Nah, di sini itu, apa sih fitur ini nih? Yaitu adalah keanggotaan seller yang menawarkan berbagai fitur eksklusif untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, apa sih yang didapatkan dari penjual jika menggunakan fitur ini? Yaitu yang pertama, gratis ongkir di power merchant ini gratis ongkir. Kemudian, jadi toko lebih mudah. Maksudnya, toko kita itu ditampilkan di awal saat misalnya pembeli membuka Tokopedia pertama kali, itu pasti toko kita yang bakal muncul gitu. Kemudian, kita juga bisa promosi dengan broadcast langsung. Nah, artinya di sini kita bisa mempromosikan barang kita kepada konsumen secara langsung gitu. Baik konsumen yang pernah berbelanja maupun tidak gitu. Kemudian, status keanggotaannya ada regular, ada power, dan official store. Kemudian, biaya bulannya untuk regular ini gratis, ini juga gratis, ini berbayar. Sedangkan, biaya layanannya untuk regular, gratis, kemudian power, 1% setiap produk yang terjual. Berarti, setiap kita menjual produk, artinya biaya layanan yang didapatkan Tokopedia, yaitu sebesar 1%. Kemudian, official store. Ini saya bantu presentasinya bagus banget ya. Jadi, kemarin di, kalau nggak salah, di Lazada itu dia bagi jadi 4, kalau di Tokopedia dia bagi jadi 3 kategori sellernya. Jadi, tadi pertanyaan saya kan, apa keuntungan finansial dari Tokopedia itu sudah ada jawabannya di Juni itu. Yang pertama, 1% setiap produk terjual. Kalau dia official store, itu dapat 15% setiap produk yang terjual. Jadi, ketika ada produk terjual dari power merchant, dia dapat 1%. Tokopedia-nya dari official store, dia dapat 15%. Nah, itulah keuntungan finansial dari e-commerce-nya gitu ya. Berarti, kalau kita baru daftar itu jadi regular merchant ya, gitu ya, Juni? Iya, Pak. Kemudian, kita kalau mau jadi power merchant itu harus bayar nggak? Untuk mau jadinya itu gratis, Pak. Tapi, kalau kita menjual barang itu, 101% diminta oleh Tokopedia. Berarti per produk ya dihitungnya ya? Iya, Pak. Jadi, kalau kita naik jadi power merchant, ya sama aja kayak sewa toko di sebuah pasar gitu. Kalau, apa namanya, di lantai yang paling bawah itu kan pasti kira-kira sewanya lebih mahal ya. Karena parkiran kan ada di bawah, jadi orang-orang akan langsung ke toko-toko yang ada di bawah. Nanti biaya sewa yang di bawah itu akan lebih mahal daripada biaya sewa yang bangunan yang di atasnya gitu kan. Karena mungkin pembeli males naik gitu. Nah, sama aja kayak seperti ini power merchant itu berarti kalau kita ketik casing HP gitu, casing HP-HP ini gitu, maka yang muncul adalah toko-toko yang awalnya di power merchant ya, masuk di halaman pertama itu ya. Iya, ini. Kemudian kalau kita set di halaman berikutnya, baru deh masuk ke regular merchant gitu. Jadi, kalau teman-teman mau upgrade dari regular merchant ke power merchant itu bisa. Makanya tadi di notifikasi apa di, apa namanya, apa sih namanya yang kalimat itu kalau orang habis belanja itu, apa namanya, kalau kita berikan komentar setelah belanja itu apa namanya ini ya, setelah pakai naik-naik lagi. Testimoni, Pak. Ya, testimoni, aduh susah sebenarnya. Testimoni ya, kalau kita baca mereka testimoninya setelah jadi power merchant itu kan persentase penjualan meningkat ya, karena toko mereka yang ditampilkan di halaman pertama dari bagian pencarian. Jadi kan pembeli itu malah menarik lagi, udah ada nih power merchant, toko-nya bagus, yaudah beli di sini aja gitu. Kemudian kalau official store ya itu adalah toko-toko yang salah satunya pemegang mereknya mungkin ya. Misalnya kalau laptop itu Asus, kemudian Lenovo yang perusahaannya sendiri, jadi official store. Kemudian itu kan biaya bulanannya berbayar ya, jadi biaya ibarat mereka sewa toko lah. Kan kita nggak tahu berapa bayarnya. Kemudian setiap produk terjual itu malah dapat sampai 15% dari Tokopedia-nya gitu. Oke, ada teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut ke Windayani terkait Tokopedia. Saya, Pak. Ya, silakan dia, Kartika. Izin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan ya bahwa untuk menjadi seller itu harus melalui prosedur-prosedur. Kalau misalnya kita ingin berhenti menjadi seller, itu ada prosedurnya juga nggak di Tokopedia? Oke, Juni. Tadi Juni jelaskan kalau jadi seller. Kemudian dia bertanya kalau mau berhenti. Nah, sekarang pertanyaan saya ke dia berhentinya karena apa? Mungkin ingin pindah e-commerce-nya lain, Kak. Ya, kalau pengalaman teman-teman saya yang bisnis digital, malah mereka buka toko di semua platform e-commerce-nya ya. Di Tokopedia dia punya toko, di Shopee dia punya toko, kemudian di Bukalapak juga punya toko gitu. Ya, oke. Oke, pertanyaannya dia kalau mau berhenti jualan itu gimana, Juni? Apa didiamkan aja akunnya atau ada menghapus akun gitu? Biasanya saya kemarin baca-baca, Pak. Untuk kita mau berhenti tuh belum dapat baca saya. Tapi kalau misalnya kita nggak aktif selama 30 hari itu udah langsung dihapus sama Tokopedia secara langsung gitu, Pak. Jadi nggak perlu kita isi berhenti gitu, nggak perlu. Berarti non-aktifnya jika tidak ada aktivitas ya. Ya, baik nggak ada upload barang, kemudian penjualan, dan seterusnya. Berarti langsung di-ban gitu ya sama Tokopedia-nya gitu ya. Ya. Ya, cuma kalau di pengalaman teman-teman saya yang menjualan digital itu ya itu mereka punya toko di setiap platform e-commerce gitu. Jadi di Lazada punya, di Beli-Bli punya, dan mereka juga tetap menjaga ininya pelayanan di masing-masing toko gitu. Dan itu juga jadi, apa nanya, agak ini juga ya, jadi masalah juga bagaimana mereka misalkan mengelola toko digitalnya gitu. Jadi mereka punya karyawan, masing-masing karyawan pegang satu laptop untuk mengurusi satu toko di masing-masing e-commerce gitu. Untuk dia semoga membantu ya jawabannya Juni ya, karena kan kita juga misalkan belum punya pengalaman misalnya kalau menutup toko gitu, tapi mudah-mudahan ya tokonya tetap jalan aja sih, kan kita berharap going concern ya. Kalau di akutansi kan kita berharap going concern, artinya toko kita atau organisasi bisnis kita itu bisa terus berlangsung gitu. Yang di sini ada yang punya toko di Tokopedia? Juni punya toko nggak di Tokopedia? Nggak, Pak. Saya akunnya nggak punya, Pak. Akun Tokopedia nggak punya? Nggak punya, Pak. Kenapa? Kan nggak gini, ini jarang, Pak, belanja online gitu. Oh, tapi di belanja offline-nya tetap gitu. Tetap. Sama aja. Gini juga, apa nanya, RAM-nya juga, Pak, gitu. Oh, HP-nya. Ya, kan bisa buka di laptop itu. Oke, teman-teman lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak Juni ya. Jadi, Juni udah menjelaskan tentang fitur yang ada di Tokopedia, menunya apa, kemudian bagaimana menjadi seller atau penjual. Kemudian kategori dari pedagangnya. Ya, masing-masing e-commerce punya kebijakan sendiri ya untuk mengambil keuntungan dari sellernya atau merchant yang ada di toko mereka. Selama itu memang menguntungkan masing-masing kedua belah pihak gitu. Jadi, seperti barat, mall lah. Tapi biayanya lebih murah. Karena kita nggak perlu lagi, misalkan, membangun toko atau sewa mall dengan harga yang mahal gitu. Jadi, inti dari presentasi Juni tadi adalah semua orang sekarang bisa jadi pebisnis, semua orang bisa punya toko, yang membedakan antara satu orang dengan orang lain itu hanya niat dan motivasi aja gitu. Oke, silakan Juni bisa ditutup presentasinya. Sekarang kita lanjut ke Windayani ya. Windayani Purnama Dewi, silakan Winda bisa dimulai. Iya, Pak. Izin saya screen. Nanti di pertanyaan di Winda nanti berbeda dengan di Juni ya gitu. Misalkan kalau di Juni tadi kan bagaimana cara mencari menjadi seller gitu. Nanti di Winda lain lagi pertanyaan. Teman-teman yang lain yang mungkin punya pengalaman belanja online, ditipu gitu misalkan. Kalian punya fitur lapor nggak misalkan di e-commerce-nya itu. Misalnya kalian belanja di sebuah e-commerce tertentu, kemudian merasa tertipu, kok barangnya kayak gini gitu. Nah, bisa ada nggak fitur lapor untuk melaporkan pedagangnya gitu. Udah kelihatan, Pak. Oke, sudah. Pindah silakan dimulai. Baik, selamat siang semuanya. Ini saya, Kak. Windayani Purnama Dewi, akan menjelaskan sedikit mengenai e-commerce Shopee. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu warna dari Shopee-nya. Karena minggu lalu Pak Suma juga sempat nanya kenapa Shopee pakai warna urin. Di sini kemarin saya nggak dapat ketemu jawabannya, tapi saya nyari arti warna urin sini dari psikologi. Nah, warna urin ini secara psikologi identik dengan sifat kreatif, sukses, dan antusias. Dan juga warna urin ini merupakan kombinasi dari warna merah dan kuning, sehingga urin sini dapat dilihat sebagai warna yang dominan dan menarik perhatian. Mungkin dari pihak Shopee-nya itu yang juga menjadi alasan kenapa dia pakai warna urin ini supaya dipercaya bisa menarik perhatian. Selanjutnya itu bagaimana cara kita berjualan di Shopee. Di sini sudah ada syarat-syaratnya bagaimana cara kita untuk menaftar sebagai penjual di Shopee Mall. Jadi penjual yang tertarik untuk menjual barangnya harus melakukan registrasi dulu dengan mengisi formulir. Mohon maaf, ini kan Shopee Mall, kalau yang biasa gitu. Kalau Shopee Mall kan beda dengan yang reguler gitu kan ya. Maksudnya Pak? Kalau Shopee Mall itu bukannya yang pemegang brand-brand itu ya? Yang ngejual itu udah kayak... Oh iya, iya bener. Kalau Shopee Mall itu bukannya yang brand-brand besar ya? Maksudnya kalau kita yang baru gitu, yang mahasiswa gitu, mau daftar kan nggak bisa ke Shopee Mall dong. Tuh, penjual Shopee Mall harus memenuhi PT, CV itu kan bisa. Tapi ada juga yang individu Pak. Nah itu daftarnya di bagian mana? Kalau individu misalkan. Sama Pak di sini. Oh sama? Oh iya, iya. Oke silahkan lanjutkan. Cuma dibagi ya persyaratannya. Ini tipe usahanya, yang pertama ada PT, CV, firma, kooperasi, dan juga ada individual. Terus yang kedua, kita harus menentukan merek barang yang mau dijual. Terus ini dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Kalau misalkan kita seorang individu, harus menyiapkan KTP, harus punya NPWP. Terus kalau badan usaha itu nggak perlu KTP, tapi harus ada NPWP. Di sini udah ada syaratnya. Terus yang persyaratan operasionalnya itu kalau misalkan kita buka toko, kurang lebih barangnya harus 25 produk, terus persentase chat balesnya itu harus 75 persen, penilaiannya itu juga 4,5, terus memiliki pesanan minimal 1, terus tingkat pesanannya itu kurang lebih 5 persen. Oke, saya bantu presentasinya Winda ya. Jadi yang angka-angka biaya admin itu memang kebijakan dari e-commerce-nya masing-masing gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa bandingkan ya antara misalkan Shopee dengan Tokopedia gitu. Apa namanya, karena mereka, apa namanya, itu mempunyai kebijakan masing-masing gitu ya. Tapi ada beberapa penelitian yang meneliti tentang mana sih brand e-commerce yang paling dikenal di Indonesia gitu ya. Ada yang jauh Tokopedia, ada yang Shopee, dan seterusnya. Artinya mereka itu memiliki akses yang luas ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kalau biaya adminnya ini dihitung itu sebenarnya murah ya, termasuk murah ya Winda ya? Iya Pak, cuma 1 persen, 3 persen. Oke, nah sekarang pertanyaan saya ke Winda adalah, kalau sekarang nih saya sebagai konsumen nih, misalkan saya mau nyari casing HP, bagaimana cara saya sebagai konsumen itu mencari produk yang memang bagus di platform Shopee ini gitu. Misalkan saya mau belanja nih, punya uang, mau beli, ah saya mau beli casing HP nih gitu. Nah bagaimana cara saya nih sebagai konsumen untuk bisa menemukan mana produk yang bagus dari pelanggan yang, dari penjual yang terpercaya di Shopee ini, Winda? Iya, kalau menurut saya kita bisa tahu kualitas produknya itu dari review-review yang udah beli. Kan setiap barang itu pasti nanti ada reviewnya kan dari yang udah pernah beli, ini juga bakal dapet bintang gitu. Oke, bisa dipraktekan nggak? Misalkan bintang mau beli apa? Bisa dipraktekan nggak, biar teman-temannya paham? Misalkan kita bakal beli ini. Ini, disini udah ada kelihatan spesifikasi produknya, deskripsinya. Terus, di bawahnya itu baru ada penilaian produk. Nah, penilaian produk ini, kita bisa baca review-review orang yang udah pernah beli. Kayak misalkan yang ini pemasanannya bagus, aman, terus juga dalam pengirimannya, Bible Word-nya itu berlapis-lapis jadi aman gitu. Dari sini kita bisa lihat review-review orang yang udah pernah beli. Jadi, kita bisa tahu kualitasnya, oh ini beneran bagus, apa cuma tulisannya doang yang bagus kayak gitu, Pak. Oke, jadi yang, jadi kalau jadi pembeli itu sebenarnya yang lama di e-commerce itu bukan mencari produknya ya, pernah nggak teman-teman merasa kalau kita lama di e-commerce itu bukan mencari produknya, tapi sebenarnya adalah membandingkan produk antara satu toko dengan toko yang lain. Bener nggak? Iya, Pak, bener. Bener kan, kita itu lama di e-commerce itu bukan mencari produknya, tapi membandingkan mana yang bagus. Contohnya gini deh, misalkan saya mau beli, sebentar ya, tunggu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Misalkan kita mau beli casing HP nih. Winda bisa dilihat lagi Shopee-nya? Saya mau beli casing HP. Ada satu toko yang dia jual casing HP dengan toko yang lain, tapi fotonya itu sama persis. Pernah perhatikan nggak? Pernah, Pak. Dan hampir semua toko yang jual casing HP itu, fotonya sama persis tuh. Ya kan? Padahal tokonya beda, alamatnya beda, daerahnya beda. Tapi kenapa fotonya sama? Nah, itu yang membingungkan konsumen sebenarnya ya. Karena fotonya kan bukan foto asli produk kan, tapi foto yang sudah diedit, sehingga foto asli dari casing HP-nya itu nggak terlihat. Kemudian misalkan ada foto casing HP yang fotonya hanya casing aja. Menurut teman-teman itu foto yang bagus nggak? Kalau yang di foto hanya casing-nya aja. Harusnya gimana foto kalau kita mau jualan casing HP? Foto casing yang udah dipasang HP-nya. Iya, benar. Jadi harusnya foto casing yang dipasang di HP-nya gitu. Jadi misalkan kita mau beli casing HP-nya apa? Samsung gitu. Jenisnya kan ini gitu. Samsung Galaxy apa gitu. Ya kalau kita penjual yang baik kan kita harus fotokan produknya ketika dipasang dengan HP-nya ya. Tampak sampingnya gimana, tampak depannya gimana, tampak belakangnya gimana, dan seterusnya. Sehingga konsumen itu tahu bahwa ketika saya beli HP ini, beli casing ini, maka ini akan seperti ini HP saya gitu. Terkadang kan fotonya hanya casing aja ya, tapi kita nggak tahu ketika itu dipasang. Kemudian kita beli ketika pasang, loh kok rasanya gini? Loh kok dia kameranya nggak terlindungi? Jadi kita merasa rugi gitu. Jadi dalam berjualan bisnis digital ini, banyak seller yang tidak memahami tentang, misalkan etika bagaimana cara membuat foto yang baik dan benar. Artinya yang membantu konsumen gitu. Jadi memang fitur review itu sangat diperlukan ya. Jadi nanti kalau teman-teman belanja online, setelah barangnya datang dan suka, tolong berikan review yang jujur gitu. Sehingga itu akan membantu konsumen lain untuk melakukan proses pembelian. Sehingga dia tahu, oh ternyata produk ini memang bagus gitu. Jadi itu sudah beberapa anekdot ya, teman-teman di bisnis digital itu, konsumen itu terlalu lama membandingkan produk gitu. Mereka nggak mencari, karena kalau mencari kan gampang. Yang lama itu adalah membandingkan produknya. Apalagi kalau teman-teman yang cewek ini beli kosmetik ya. Kalau kosmetik kan harus kelihatan kan di wajah, misalkan kalau misalkan kita beli lipstick gitu, lipstick matte gitu, warna merah. Tapi fotonya lipstick aja. Tapi nggak ada foto misalkan yang asli, ada foto perempuan pakai lipsticknya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana nanti tampilan ketika pakai lipsticknya gitu. Jadi fitur yang diperlukan itu adalah fitur review dan baca komentar dari orang gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu sampai di sini. Terkait dengan bagaimana mencari produk di e-commerce. Izin bertanya Pak. Ya silakan dia bertanya lagi. Kan review dan rating ini berguna untuk pembeli dalam pembelian produk ya Pak. Apakah review dan rating ini juga berguna untuk pihak Shopee dalam mengambil keputusan, misalnya kalau misalnya satu toko itu berjualan di Shopee, nah dia itu dapat rating yang sedikit, terus banyak komplain gitu misalnya. Apakah pihak Shopee ini akan menindaklanjuti hal tersebut dengan peringatan mungkin atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan bagus ya dari dia Kartika. Misalkan saya belanja casing HP Winda, terus toko-nya itu salah mengirimkan gitu loh. Kemudian ketika saya minta pertanggung jawaban, dia nggak merespon dan seterusnya. Nah, dari pihak Shopee-nya sendiri, dia punya kebijakan nggak untuk menghukum toko-toko seperti itu? Atau ada mekanisme lain nggak bagi konsumen untuk melaporkan ke pihak e-commerce-nya Winda? Winda, tahu informasinya nggak? Iya, kalau menurut saya, biasanya kalau pengalaman saya ya Pak, biasanya kalau saya nge-follow toko gitu di Shopee, pasti langsung ada fitur chat yang masuk di mana pemberitahuan kalau misalkan ada komplain, bisa langsung chat ke tokonya ini gitu, dan nggak boleh langsung hanya, apa tuh, ngasih rating yang sedikit tanpa alasan gitu, yang jelas gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan kita komplain, kita bisa komplain dulu ke tokonya, atau misalkan nggak direspon, kita kasih review yang sejujur-jujurnya di sini, supaya kita bisa melihat juga, oh, berarti memang tokonya ini nggak bagus dalam, apa namanya, melayani konsumennya. Kalau untuk pihak Shopee-nya sendiri sih, saya belum dapat nyari, Pak, dia bakal ngasih kebijakan yang seperti apa. Oke ya, sebenarnya selain ada keuntungan juga, kekurangan dari bisnis digital ini kan, kalau konsumen itu merasa kecewa itu agak ribet ya, dia protes ya. Misalnya kalau kita belanja tuku di tuku sepatu yang dekat rumah gitu, kalau kita protes kan gampang bisa langsung ke tokonya. Sedangkan misalnya kita belanja dari tuku di Bandung gitu kan, nggak mungkin kita ke Bandung hanya untuk komplain seperti ini. Dan itu tujuannya kan juga untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen, menumbuhkan kepada tukunya. Misalkan kita lihat tuh di rating, coba lihat ratingnya tuku ini, Linda di bawah. Itu kan dari total ratingnya kan 4,8 dari 5, ya itu kan sudah bagus. Tapi perhatikan tuh, ada satu bintang tuh 40 tuh, ada satu, memberikan satu bintang 40. Satu bintang tuh jelek ya? Iya, Pak, jelek. Nah, bisa diklik nggak yang 40 itu? Mereka rata-rata ininya, komentarnya tentang apa? Tentang kualitasnya. Baik, pengiriman sangat kecewa lama. Wah, ini berarti pengirimannya ya, masalah pengirimannya. Kemudian penjual nggak baik, nggak baik chat nggak dibalas. Jadi, ya responnya kan bukan ke produk saja ya, tapi pengirimannya. Kalau pengiriman kan itu masalah ekspedisinya lah. Kemudian kalau chat kan mungkin karena saking banyak chat yang masuk, nggak dibalas. Tapi ada nggak yang mempermasalahkan kualitas produk di sana, Winda? Tentang, oh ini. Apa tuh? Apa komentarnya? Oh kualitasnya. Kalau ini dia order dua. Tapi yang dikirim cuma satu. Terus sudah chat. Ya, itu kan masalah mungkin karena pengepakan ya. Tapi kalau secara kualitas produk, misalkan setelah dia pakai kosmetiknya itu ada alergi atau apa, kan nggak ada ya. Berarti itu kan masalah sebenarnya masalah non-teknis. Kalau kita minta dikirim dua, tapi barangnya satu ya tetap di chat. Tapi kalau misalkan ada alergi, ya itu baru jadi masalah serius. Tapi sebenarnya benar kata dia ya, bahwa pihak Shopee itu harusnya membaca komentar-komentar ini untuk menentukan tuku ini seperti apa ke depannya. Mereka pasti punya prosedur untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua tuku yang ada di Shopee. Bayangkan nih, ada ribuan tuku mungkin di Shopee dengan jutaan produk. Dan saya yakin pihak e-commerce itu pasti punya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tuku itu menjalankan prosedur yang benar. Artinya gini, setiap kalian daftar jadi anggota atau member atau daftar di aplikasi tertentu, kalian itu harus baca syarat dan ketentuannya. Di awal, misalkan gini deh, kalian install game baru misalkan Liga of Legends gitu yang Wild Rift gitu ya. Seberapa banyak dari pengguna game itu yang membaca syarat dan ketentuan ketika dia harus centang kemudian next ke tahap berikutnya. Saya yakin hampir semua mungkin nggak baca ya, langsung next-next aja tanpa membaca syarat dan ketentuan. Jadi sebelum jadi seller di Tokopedia atau di Shopee, dalam klausul kontrak itu pasti ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh penjual. Jadi seller itu harus baca. Misalkan nanti kalau ada komplain yang banyak, maka pihak Shopee harus menghubungi seller untuk memastikan bahwa toko itu tidak akan melakukan kesalahan lagi dan seterusnya gitu. Jadi memang kata dia ya harus ada fitur monitoring dan evaluasi ya. Cuma karena kita di sini mungkin belum pengalaman mengelola toko yang besar dengan banyak komplain, artinya kita belum bisa jawab pertanyaannya dia. Dia jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi dari materinya tadi Windayan ini kita bisa memilih beberapa produk itu dengan indikator misalkan beli yang di Power Merchant gitu atau kalau di Shopee itu kan ada star seller ya, star seller. Kemudian baca fitur reviewnya, perhatikan fitur reviewnya apa yang dipermasalahkan oleh konsumen. Kalau pengiriman itu kan ekspedisi. Tapi terkait dengan kualitas produknya ada enggak gitu. Misalkan kan kalau kita beli casing, kemudian ada bagian yang patah gitu. Ada enggak seperti itu. Dan seberapa banyak yang memberikan respon seperti itu gitu ya. Kemudian fitur berikutnya itu adalah yang harus diperhatikan tuh biasanya toko-toko itu dia punya foto yang sama gitu. Jadi harus hati-hati ya. Jadi enggak usah langsung beli atau terjur dengan harga yang murah. Perhatikan reputasi tokonya. Kalau perlu kalian bisa cari di Google. Mereka punya toko offline, eh toko offline enggak. Kalau punya toko offline juga bagus saatnya tokonya gitu. Oke Winda ada yang mau disampaikan lagi terkait Shopee? Enggak Pak, sih itu aja. Oke itu menunya, itu promonya apa aja tuh? Di halaman awal ada promo gadget ya paling banyak ya. Gadget kemudian kosmetik dan seterusnya. Namanya juga mall pasti banyak promonya ya. Nah ini yang menarik nih, saya mau tanya Winda nih. Kenapa kira-kira Shopee tuh ada flash sale gitu? Kalau menurut saya sebagai bentuk strategi promosi aja sih Pak. Sama seperti yang 11-11, yang 12-12 tuh kan juga sebagai bentuk promosi. Karena saya sendiri pun kalau misalkan enggak ada promo juga enggak bakal lanjut di Shopee gitu. Jadi itu bisa menjadi strategi untuk menarik perhatian gitu Pak. Korban promo ya. Nah itu kan ada, apa ya kalau saya lupa ada berita yang dia ada flash sale di Shopee ya kalau enggak salah. Tapi flash sale HP kalau enggak salah ya. iPhone tapi jual murah, itu flash sale namanya. Iya Pak, tapi itu cuma beberapa detik doang. Iya, kemudian yang dapat itu ternyata dia pakai bot ya. Artinya, bagaimana ya sistem bot itu kan dia rangkailah sebuah sistem terkomputerisasi. Kemudian bot itu coba masuk terus, jadi dia tuh klik gitu. Kemudian karena beberapa detik kan akhirnya karena dia yang paling banyak dan paling cepat, akhirnya dia yang lebih dapet gitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga hal yang enggak baik ya. Artinya kan kalau kita flash sale itu kan dia masing-masing lewat HP lah atau laptop gitu loh. Artinya itulah yang membuat ekosistem dari e-commerce kita itu jadi rusak ya. Kan orang enggak percaya lagi dengan yang flash sale atau HP dengan harga murah karena yang dapat pasti orang-orang yang pakai teknologi lebih canggih gitu. Atau mungkin dia nge-hack servernya Shopee atau apa kan kita enggak tahu. Tapi hal-hal seperti itulah yang membuat e-commerce kita itu jadi rusak. Maksudnya kan itu harus dievaluasi oleh pihak e-commerce-nya agar jangan sampai konsumen lain yang udah berusaha gitu udah nunggu dari pagi gitu mencoba keberuntungannya akhirnya dikalahkan oleh mereka yang lebih canggih gitu. Kalau menurut saya ya kalau mau buat ekosistem yang adil ya semua harus jujur gitu. Oke ada pertanyaan lagi yang lain? Teman-teman kelas 3A gimana? Ada pertanyaan terkait e-commerce? Oke kalau tidak ada jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa sekarang semua generasi muda itu bisa jadi pebisnis ya. Tidak peduli apapun barang yang kalian mau jual gitu. Barang bekas di rumah juga bisa kan dijual di Shopee ya, Windayanya. Itu kan ada yang jual HP bekas gitu, HP laptop bekas atau apa itu bisa dijual juga di Shopee. Jadi kalian bisa buka toko di Tokopedia, Shopee atau di platform e-commerce lainnya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa silakan berbisnis gitu karena sekarang jadi pebisnis itu udah semakin mudah dengan adanya digital e-commerce ini. Kalau kalian punya keluarga yang sedang berjualan ya bisa didaftarkan di Mitra Tokopedia atau di Mitra Bukalapak juga punya program yang sama gitu. Jadi silakan aja deh. Oke terima kasih ya Winda bisa ditutup presentasinya. Baik Pak, terima kasih. Oke, dan sekarang kita udah menuju akhir-akhir semester ya. Kalau nggak ada pertanyaan terkait e-commerce. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang data dan fakta dari bisnis digital dan teknologi keuangan ya. Jadi tugas dari teman-teman kelas 3A ini yang mau presentasi ya, yang mau presentasi, saya kan nggak tahu siapa yang mau presentasi. Yang mau presentasi silakan minggu depan. Semua juga boleh. Oke, tugasnya adalah coba cari laporan atau hasil riset atau artikel ilmiah atau berita dari koran yang menunjukkan tentang data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan yang di Indonesia. Misalkan contohnya, saya menemukan berita 80% produk di e-commerce Indonesia itu berasal dari luar negeri. Nah, itu salah satu contoh datanya gitu ya. Jadi nanti yang mau presentasi silakan cari data dan fakta yang terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia. Kemudian minggu depan kita akan buat sebuah rekomendasi atau saran bagi pemangku kepentingan bagaimana caranya agar bisnis digital kita itu semakin baik ya. Itu saran dari kelas 3A. Artinya kan kita ikut berkontribusi juga lah melalui kuliah ini untuk memberikan saran kepada pemangku kepentingan yang terkait gitu ya. Kalau tadi kan contohnya ada kasus misalkan program flash sale itu nggak jujur ya karena ada pihak yang menggunakan bot atau sistem yang lebih canggih. Jadi terus saran kita atau rekomendasi kita itu apa untuk memperbaiki ekosistem bisnis digital itu gitu. Atau kemudian banyak toko di e-commerce yang mendapat komplain bintang 1 misalkan 80 persennya dapat bintang 1 karena kualitas produknya rendah. Nah, itu saran kita itu apa gitu. Jadi yang mau presentasi silakan bisa mencari laporan atau data terkait dengan perkembangan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia. Kalian bisa cari di OJK, di webnya Bank Indonesia, atau di data dari Badan Pemerintah, Kementerian Komunikasi, dan Kominfo, dan seterusnya. Itu bisa dicari gitu. Sudah jelas materi untuk minggu depan? Ada pertanyaan? Gimana teman-teman kelas 3A? Jelas ya? Jelas. Oke, jadi tolong cari laporan yang resmi ya, jadi jangan dari blog atau dari sumber yang nggak jelas. Jadi berita boleh ditampilkan webnya, kemudian apa isi berita itu, datanya tentang apa, faktanya tentang apa. Setelah itu kita buat sebuah rekomendasi terkait dengan data dan fakta yang kalian tampilkan. Ini masing-masing boleh presentasi, boleh menyampilkan satu data juga boleh, mau diwakili oleh satu orang juga boleh. Nah, itu terserah dari teman-teman kelas 3A. Kita akan bahas itu minggu depan. Kita akan bahas tentang rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada pemangku kepentingan. Misalkan pemerintah, pihak e-commerce-nya atau penjual-penjual yang ada di e-commerce itu agar ekosistem e-commerce atau bisnis digital atau fintech itu berlangsung dengan baik di Indonesia. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Ayo, sortinya ada nggak? Ayo ini, Ayo Yuli? Ayo Yuli ada? Sebenarnya tidak Pak, ada acara di rumahnya. Oh, ada acara. Oke, nanti saya hubungi Ayo deh. Jadi yang mau presentasi nanti bisa disampaikan ya. Bisa diwakili mungkin satu orang atau dua orang. Atau masing-masing mau presentasi juga nggak apa-apa. Karena minggu depan adalah pertemuan terakhir kita untuk semester ini. Setelah itu nanti akan ada persiapan untuk ujian akhir semester ya. Nanti gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan. Ada pertanyaan, Cynthia? Tidak, Pak. Oke, tidak. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Dan nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa di... Terima kasih.